Intro Coba rasain BDM nya Ya awet tapi ya bedo Plastik itu juga ada elemen-elemen hidupnya Tapi kan minimalis Beda dengan ini Kalau ini punya soul Biasa Suatu saat saya Masuk hotel ya Itu semua tanamannya itu plastik semua Itu beda Beda sekali dengan kalau memang itu tanaman asli Beda Karena kalau tanaman plastik gak ada soul nya Dia dipisuh-pisuhi sama enggak Itu gak ada bedanya dengan plastik Silahkan Adalah yang material itu seperti candi Itu apa kekalah dengan bunga itu Penyerapannya Katanya bunga yang terbaik Bukan kalah bukan yang terbaik Ini salah satu Ya maksudnya dibandingkan dengan Dengan apa namanya Waktu kriki Ini karena dia hidup Tetapi kalau candi kan Memang disitu juga ada Ada maha karyanya manusia gitu loh pak Ya betul-betul disitu ada Taman ketupakan bisa Maka di mandala Saya ke kanan Silahkan bu Salam Rahayu Ini mas guru Menurut saya banyakan Pembuktian tentang pengalaman saya Tersanggungan Sekitar tahun 85 85 Ketika saya masih mahasiswa Kalau saya Ngelembur di kampus Itu Saya ngelembur bikin keramik Itu Saya ngelembur begitu Saya memandang Di sebelah sana itu Ada bunga gardena Itu yang ditanam oleh Bokbonnya kampus Seperti itu Nah ketika saya melihat itu Dari tahun 85 Sampai sekarang Saya selalu menaruh bunga tersebut Di kamar mandi Dan itu memang menjadi Sebuah energi tersendiri Buat saya itu Jadi ketika saya Di rumah itu Di kamar mandi Saya Tidak ada bunga itu Itu rasanya Ada sesuatu yang kurang Makanya saya terus Menanam bunga itu Setiap saya Setiap saya berada Dulu Kontra rumah Pindah Kontra rumah Pindah Mesti selalu menanam Bunga tersebut Dan sampai sekarang Sampai hari tadi Saya masih melihat Saya masih Masih akrab-akrab Sekali dengan bunga tersebut Dan bunga Dan itu saya sudah Membuktikan sendiri bahwa Itu adalah salah satu bunga Yang merupakan Energi tambahan Buat saya Di kehidupan saya Sehari-hari Seperti itu Mas Guru Ini adalah Membuktian apa yang Mas Guru Tadi Berkata bahwa bunga adalah Energi Tidak Terima kasih Matamun Matamun bunuh Ya Baik ada lagi yang lain Silahkan Mbak Tia Apakah ada pengaruhnya Kalau misalnya Dalam bentuk LFC-nya Siapa yang bikin Jelas ada Jelas ada Jadi kemana Oh Hatiku Ya kan gini ya Batik kan ada macam-macam Ada batik tulis Ada batik cetak Sama batik Apa itu yang Kalau Oh Ada batik tulis Batik cap Sama batik Cetak Dari cara pembuatan saja Itu jelas membedakan Energinya Batik yang dibuat dengan Dengan betul-betul Tangan Itu memang Cenderung Punya vibrasi Yang jauh lebih Baik Ya Selain soal polanya Tapi cara pembuatannya juga Itu menentukan Tentu saja Itu Mempersyaratkan Yang bikinnya itu Dengan ketulusan Tapi kalau kita bicara Tentang pembuatan batik tulis Rata-rata kan memang Yang bikinnya Memang Orang zaman dulu Ya Yang betul-betul Pakai rosol gitu loh Ya Itu Sudah pasti tinggi lah Ininya Ya Level kesadarannya Itu pasti tinggi Batik itu Gitu enggak Beda dengan yang cap Kalau cap Nanti yang lebih menentukan Adalah soal Bentuk sekret Geometrinya apa Apalagi kalau Printing gitu loh Itu makin Makin Ini Makin tipis Energinya Ya Gitu Terima kasih Ada lagi Silahkan yang lain Halo Silahkan Baya Ibu Laki-laki Wabah Ketemuan Ibu Iya kan Itu bahasa simbolik Jadi bunga Itu Cara kita Mengatakan Aku Mengasihimu Tanpa kata-kata Cukup pakai bunga Tapi kalau Perempuannya Gagak nyanti Gue Gagak butuh bunga Itu bunga Bang Itu lain cerita Bang Oke Ada pertanyaan lagi Sebelum kita lanjut Baik Sampai di titik ini Ada gak Hal-hal yang aneh Dari Ajaran tantra ini Sebagaimana yang tadi kita Ungkapkan Ada gak yang aneh-aneh Jadi ya Sebetulnya tantra itu Begitu Intinya Silahkan Pak Ya pokoknya Kalau Soal teknik Itu kan orang Bebas memilih Mana yang paling Cocok Yang penting adalah Kita mengetik Esensinya apa Dan kita bisa Mencapai tujuan Yang paling agung Dari jalan Bimu Ya Begitu Baik Bapak dan Ibu Kita akan sama-sama Kembali meditasi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa